Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sejuta kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Mata suami memerah seperti menangis Saat istri cek dompet ternyata Sahabat sejuta kisah Pasangan yang mendirikan rumah tangga Berarti sudah siap untuk bersama-sama menghadapi rintangan dan tantangan Suami bertanggung jawab memberi nafkah Untuk keluarga bagaimanapun juga Hingga ada yang rela mengambil lebih dari dua pekerjaan semata-mata Untuk memenuhi segala kebutuhan Istri pun juga punya tanggung jawab memahami Dan kalau bisa membantu suami Seperti kisah yang diceritakan di halaman facebook Info ibu hamil ini Yang mencuri perhatian warganet Ramadhan hari kelima Kandungan masuk bulan kelima pula Alhamdulillah sehat dengan izin Allah Bila lihat suami menangis Sebab uang gaji tidak cukup menutup itu ini Saya hanya diam Saya merasa sedih Tapi saya tidak menangis di depan suami Namun suami tak menunjukkan dia baru saja menangis Tapi saya tahu mata suami memerah Saat dia tidur Saya periksa dompet dia Ya Allah Tinggal dua ringgit saja Saya periksa saldo dalam rekening suami dan saya sendiri Ternyata hanya tinggal lima puluh ringgit Dalam hati Bagaimana suami bisa penuhi belanja rumah tangga Masih dua minggu lagi baru terima gaji Di akhir pekan suami ajak balik pulang kampung Saya tahu suami ingin pinjam uang dari orang tuanya Saya diam Tidak banyak tanya Saya cuma menganggu apa yang dikatakan suami Saya ikut dia balik rumah mertua Sepanjang perjalanan suami diam Saya tahu suami sedang susah hatinya Saya tak henti-henti berdoa Demi suami bisa menemukan rezeki Sejak pindah ke kota Bukan sekali suami minta tolong orang tuanya Tapi Alhamdulillah Mertua selalu memahami Gaji suami tidak terlalu besar Saya juga tak bekerja Sementara harus memenuhi kebutuhan ini dan itu Saya coba cari kerja Tapi barangkali belum ada rezeki Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah Saya terpanggil untuk berbisnis Tapi melihat keadaan saya yang mengandung Dia melarang saya Tapi saya yakinkan dia saya sehat Saya bisa bantu dia Saya minta dia beri izin dan doakan saya Alhamdulillah suami setuju Dia tahu saya penat Tapi saya sembunyikan perasaan itu Sebab itu dia selalu bantu saya tanpa saya suruh Sambil menolong saya Ada kalanya mata dia tidak bergedih pandang saya Saya tahu dia sedih Tapi saya buah tak tahu saja Saya ajak dia bercanda Semata-mata agar dia tidak terlalu sedih Saya bilang suami Jangan sedih lihat saya menolongnya Ini keputusan saya dan saya senang Saya tak pernah memberitahu betapa saya selalu menangis Setiap memandang wajahnya saat dia sudah tidur nyenyak Dalam hati saya Suami ini Allah hadirkan dengan segala kelebihan dan kekurangan Kelebihan dia melengkapi kekurangan saya Dan kekurangan dia saya coba sempurnakan dengan kelebihan saya Tak pernah mengharap yang lebih baik Karena kebaikan akan datang jika kita memberi kebaikan Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton